Intro Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebu Ilir, Kabupaten Tebu yang berada di perbatasan Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tebu terus memacu perkembangan pembangunan infrastruktur maupun memulihkan perekonomian nasional Pada tahun 2022 ini, dana desa sesuai dengan mekanisme yang diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Penyaluran bantuan BLTDD dan Ketahanan Pangan Penyalurannya dengan persentase sudah 100% per Desember ini Untuk BLTDD Pemerintah Desa atau Pemdes Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebu Ilir pada 2 Desember 2022 telah merampungkan penyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahun 2022 Untuk tahap 10, tahap 11, dan tahap 12 Kepada 100 keluarga penerima manfaat atau KPM yang berhak menerima yang diserahkan di aula kantor desa Penyerahan secara simbolis BLTDD tahun 2022 oleh Kepala Desa bersama dengan Perwakilan Kecamatan dan Ketua BPD Serta penyerahannya juga langsung melalui Kepala Dusun Ketua RT, RW kepada 100 KPM BLTDD sebesar Rp300.000 per bulan untuk tahap 10, 11, dan 12 Salah satu masyarakat desa Tuo Ilir Ishak mengaku bahwa dia selaku masyarakat kecil merasa sangat berterima kasih Dengan adanya bantuan BLT ini Karena bantuan ini pastinya sangat berarti bagi keluarga Apalagi mengingat kenaikan BBM sekarang ini Sehingga untuk bayar sehari-hari juga ikut naik Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Dan tentunya bantuan tersebut sangat bermanfaat dan barokah Sudah ketiga, ini tahap keempat ya? Yang keempat Ini yang keempat Sekalian Rimo berapa itu? Sekalian Rimo Sembilan Sembilan ratus Itu, duit itu kebutuhan untuk APOB? Itu untuk Belanjo lah Untuk Belanjo Mungkin perasanya gimana? Senang lah Sementara itu, Kepala D1 Ilir Eli Suhairi mengatakan Sesuai pada tahapan saat ini BLTDD yang dicairkan diperuntukkan bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022 Jumlah KPM BLTDD, Desa 2 Ilir ada sebanyak 100 KPM Diakui Eli bahwa jumlah ini meningkat 100% Lebih dari jumlah tahun sebelumnya Pasalnya tahun ini pemerintah desa diharuskan menganggarkan 40% dari dana desa untuk BLTDD Lebih lanjut, Eli menyampaikan Selain menganggarkan 40% dari dana desa untuk BLTDD Juga menganggarkan 20% DD untuk program ketahanan pangan dan hewani Dikatakan Eli, bantuan program ketahanan pangan yang disalurkan berupa berbagai jenis peralatan untuk mendukung kegiatan usaha warga Seperti di sektor pertenakan dan perikanan Dimana sebelumnya pengadaan dan penyaluran bantuan keuangan pangan ini Pihaknya turun dulu mengidentifikasi kebutuhan warga Lalu dilakukan musyawarah dusun atau musdus Sehingga bantuan ini sesuai dengan kebutuhan warga Dengan kesepakatan seperti kadus Dungin tambun meminta untuk berternak ayam potong Sedangkan kadus air seni Kadus batu ampar dan kadus lancar tiang Minta disiapkan kerambaikan Kami belum bisa untuk membangun PC untuk lebih luas Hubungan masih ada Bantuan untuk COVID-19 Yang diantaranya yaitu berhenti 40% Tadi dan hari ini itu Sebanyak 100 PN Dengan nilai uang Mungkin yang lain apa bang lagi Yang lain itu adalah Seperti sandang pangan Itu kami bikin Peternak ikan Untuk warga masing-masing kadus Terdiri dari dua Keramba Satu kadu Jadi kami dapat peternak ayam Ayam sama ikan Dua keramba Disampaikan Eli Bahwa khusus untuk menerima bantuan di tahun 2023 mendatang Sesuai dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Persyaratan bagi penerima BLTDD harus memiliki kriteria Di antaranya keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim Berikutnya keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia Keluarga yang terdapat anggota keluarga defable Dari Tebong, Pumflih HS, Bungo TV Dari Tebong, Pumflih HS, Bungo TV Dari Tebong, Pumflih HS, Bungo TV Dari Tebong, Pumflih HS, Bungo TV